hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama kami nah disini kita akan memberikan informasi unboxing dan sekalian review tool test pen LED ya tes pen listrik yang sudah DC kita beli online ini enak bro kalau untuk servis sistem kelistrikan khususnya di motor yang ber tegangan kecil Coba kita buka dulu seperti apa Bismillahirrahmanirrahim kita buka masih segelan ini kita beli dari salah satu teman ya dari toko online kita ambil dari kota Tanggerang untuk kawasan kita itu kan ada di Lampung Tulang Bawang Barat De Murni pengemasannya rapih ini kayaknya double tiga ini Bismillahirrahmanirrahim jadi untuk teman-teman yang membutuhkan agar proses pengerjaannya lebih mudah kita disini beli dua unit sekaliannya karena teman-teman kita di lapangan itu lebih dari dua jadi biar tidak rebutan ketika pakai bareng oke seperti ini kita buka ya ini mudah bro kalau pakai ini jadi arus kecil pun dia terbaca tuh lihat arusnya posisi motor-motor injeksi itu harus pakai seperti ini ya biar prosesnya kita lebih enak di lapangan kita beli dua nih buat saya satu buat anak buah satu kalau untuk yang lama ada tuh dua cuman sudah mulai rusak jadi kita pembaruan lagi sekalian seperti ini tes pennya nah kita lihat disini tes pen listrik DC dari produk nangkai direct connection ya jadi arus searah disini batas rangnya atau voltase motor rangnya dari 6 volt 12 volt sampai 24 volt terbaca nah kalau di motor injeksi itu kan biasanya ada dua kategori voltase tegangan yang dibutuhkan dari 12 volt 13 sampai 14 volt kemudian untuk ICM ya ICM khususnya sini sinyal-sinyal masa itu arus yang dikeluarkan dibawah 10 volt kisaran minimal maksimal 5 sampai 6 volt rata-ratanya jadi kalau pakai tes pen yang ini arus kecil pun bisa terbaca khususnya di bagian sinyal sinyal masa sinyal masa sinyal masa injektor sinyal masa TPS sinyal masa di bagian cuk sinyal ECT ini terbaca oleh tes pen LED ini kalau kita pakai tes pen tes pen buatan sendiri kayak lampu tes yang dari boklamsen boklamsen dalam seri itu kalau arusnya 12 volt dia terbaca ya cuman kalau di bawah 12 volt terbacanya kurang akurat jadi kita harus membutuhkan sebuah alat yang mempermudah kita dalam proses pengerjaan yaitu dari tes pen DC ini rangnya dari sini ini batas rangnya ya tuh ini batas rangnya oke kemudian di sini kita review sekalian coba kita buka yuk kita ambil satu sampel saja karena ini dua biji sama jadi kita ambil satu sampel saja untuk contoh ini ada bacaan belakang ini nih di sini kabelnya sudah elastis ya spiral nih mudah digunakan kabel spiral fleksibel ujung pen runcing lampu indikator Oke kita buka dulu oke seperti ini kalau kita buka coba kita lihat nah ini kabelnya kabelnya cukup panjang ini Bro kalau kita tarik ini sekitar netralnya sekitar kurang lebih setengah meter ya tapi kalau ditarikkan panjang ini spiral dia fleksibel tuh fleksibel ya jadi jangkauannya lebih mudah nah kemudian jabet akhirnya juga sudah mendukung dia besar dan dia di sini sudah ada pengaman jadi lebih enak di sini nah ini tinggal pakai saja nah nanti ini dimasukkan ke sini ya ini seperti ini cukup dimasukkan di sini aja tek gitu nah gini kemudian di sini ada eh eh cepitan di saku ini ada pengamannya karena di sini runcing ya bro ya jadi jangan rupa ini dipasang kalau memang ini mau ditaruh di saku ini kan runcing ini bisa dibuka tutupnya nah seperti ini runcing jadi nanti tempat-tempat yang sangat kecil dia bisa masuk tutupnya ini kemudian di sini sudah diberikan bonus lampu ya nah ini nah ini lampunya lampu serep ini ini lampu lednya jadi kalau di sini mati di sini masih ada serepnya ya seperti ini tuh lampunya jadi kalau memang lampu ini nanti kita bisa beli di toko elektronik kita lakit sendiri juga bisa itu di dalamnya ada resistor itu ada resistornya kemudian ada buah hamletnya nah seperti ini ya ini untuk lampu cadangan Oke untuk tes pen DC ini bisa dibolak-balik ya jadi netral kita mau lihat plus atau min netral coba kita praktekkan nah disini kita siapkan baterai kita cek dulu ini baru ya kita cek kita coba nah seperti ini kita tes ya kita coba dulu wuuh mantap ya ini kalau kita mau lihat masa berarti catatnya kita taruh plus oke seperti ini kemudian sebaliknya jika kita mau lihat tuh seperti ini ya jadi warnanya beda ya bro ya oke cukup ya ini kalau nggak kepake kita pasang kembali tutupnya karena ini tajam ya seperti ini set usahakan kita beli boxnya atau rumahnya ini khusus jadi nggak rusak sini oke kita lepas kembali seperti ini nah kita masukkan kembali oke nah sip jadi dengan tes pen ini proses pengerjaan kita lebih mudah arus kecil bisa tidak kedeteksi bahannya elastis perbedaan antara min plus nya warna lampunya beda Hai kemudian cukup simple kemudian mudah dibawa kemana-mana dengan ukuran yang kecil ya netral dia bisa dibolak-balik untuk semua tipe motor bahkan untuk semua tipe kendaraan itu prosesnya lebih mudah pakai ini dari mobil dari motor atau semuanya yang masih mengadopsi baterai itu mudah kalau menggunakan ini eh peteksi lebih akurat eh pencarian sinyal-sinyal khususnya di bagian sinyal masa untuk motor-motor sekarang memang harus butuh power-power kemudian harus butuh diagnosa arus yang kecil jadi ini solusinya untuk lihat sinyal masa kayak sinyal injektor dan sebagainya oke mudah-mudahan unboxing dan review kita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua eh saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya kemudian eh like komen dan share Oke terima kasih selamat menikmati